Halo semua, perkenalkan nama saya Kustya Jajah Hensi dari 1192 yang akan membahas mengenai janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang Kunwaki Kaiso dimulai dari datangnya Jepang ke Indonesia sampai kemerdekaan Indonesia janjian diberikan oleh Perdana Menteri Jepang tidak kunjung diberikan hingga rakyat Indonesia sendirilah yang harus menggapai kemerdekaan itu sendiri Kunwaki Kaiso ialah Perdana Menteri Jepang yang amat berperan dalam kemerdekaan Indonesia baik dimulai dari peristiwa tirani matahari terbit sampai hari kemerdekaan seharalan sampai hari proklamasi kemerdekaan bagaimana latabrakan, kisah, serta peran Kunwaki Kaiso dalam kemerdekaan Indonesia akan dibahas selain video berikut Kunwaki Kaiso dilahirkan di Fractur Togici pada 22 Maret 1180 Kaiso ialah gubernur di antara Korea pada 1942-1944 dimana ia mendapat julukan macan Korea untuk kekerasan administrasinya akhirnya Kaiso berhenti pada 1945 saat pasukan Amerika Serikat mencapai Okinawa setelah perang ia ditangkap sekutu dan diadili pengadilan militer internasional untuk timur jauh buat kejahatan perang ia dihukum penjara seumur hidup Kaiso meninggal pada 1150 saat menjalani hukuman Kaiso lulus dari Akademi Ketentaraan Jepang pada 1900 dan meneruskan menikuti perguruan tinggi Jepang hingga akhirnya ia mencapai Pakat Jenderal karya Kaiso berkembang besar antara 1920-an dan 1930-an saat memegang berbagai posisi militer terkemuka dan pemerintahan Pada 1944 dengan jatuhnya pemerintahan Hidiki 7 Kaiso dipilih sebagai PM baru Jepang meski mengalami perjuangan kuat dari penjabat tentara senior Selama masuk pemerintahannya Akademi Jepang menghadapi banyak kekalahan di tangan militer Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruh Jepang di antara negeri-negeri yang dikuasai Dalam pidatonya tanggal 7 September 1944 ia memberikan janji kemerdekaan kemudian hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton pekerjaan Terima kasih telah menonton! Yah, kami ingin menonton! Beberjamin PinerICK farmer Johnson worms berisi janji kekaisaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari nanti karena rakyat Indonesia sangat menambahkan kemerdekaan tentara pendudukan Jepang pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Posisi Jepang semakin terhimpin mengelakirkan banyak tokoh. Banyak tokoh pergerakan kerawatir Jepang tidak memberikan kemerdekaan yang mereka janjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang namun ternyata janjian diberikan tidak serius hal tersebut membasukan marah besar hingga terbentuk law BPU-PKI. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tiosaka atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu Kunyaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Jepang lalu membentuk BPU-PKI pada tanggal 1 Maret 1945 Nyatanya Jepang tak pernah memberikan janji kemerdekaan tersebut hingga pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1949 Jatuhkanlah bom atom oleh Amerika Serikat di kota produksi Jepang sehingga Jepang menjadi kewalahan dan pemerintahan dari vakum of power disinilah para golongan muda dan golongan tua bersatu untuk menagi janji kemerdekaan dan bersama untuk mencapai kemerdekaan Puncak perang sekutu melawan Jepang adalah dicatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima Jepang pada 6 Agustus 1945 140.000 orang tewas seketika nyaris setengah dari penduduk kota Hiroshima yang ketika itu berjumlah 350.000 Tidak berhenti sampai di sana bom atom kedua dijatuhkan sekutu ke kota Nagasaki Jepang 3 hari kemudian 9 Agustus 1945 Jadi, alasan saya memilih tokoh kunyaki Kaisu ini karena jika tidak adanya janji kemerdekaan yang diberikan Jepang untuk Indonesia maka pengawasan tentara Jepang tidak akan dilonggarkan dan para tokoh nasional pun masih belum bisa untuk bertindak untuk hingga mencapai kemerdekaan bersama karena politik Indonesia masih berdasarkan pemerintahan Jepang serta dengan adanya kekalahan Jepang melawan Amerika Serikat memberikan kelonggaran bagi kaum muda untuk membangkitkan proklamasi kemerdekaan serta menagi janji kemerdekaan pada Jepang untuk merebut kemerdekaan di tangan penjajah Sekian dari saya Sampai jumpa Annyeong